Camat Sarolangun dan Lurah Pasar Sarolangun merasa gerah melihat keberadaan PKL yang menempatkan dagangannya hingga di trotoar jalan. Terkait hal tersebut, Camat dan Lurah pun langsung memberi pengarahan kepada para pedagang agar dapat menertibkan sebelum ada tindakan nyata. Keberadaan pedagang Kaki Lima yang semakin menjamur di jalan lintas kota Sarolangun dan Anjol Sarolangun menjadi perhatian Camat dan Lurah setempat. Dalam hal ini, Camat Sarolangun Bustra Desman bersama Lurah Pasar Junaidi turun langsung ke lapak milik pedagang yang menjajakan dagangannya di bangu jalan tersebut untuk memberikan pengarahan. Sebelum adanya tindakan nyata dengan penertiban secara paksa oleh petugas, dalam pertemuannya di lapak pedagang yang berada di Anjol Sarolangun, Bustra Desman memberintahkan hingga Senin 20 Desember 2021 mendatang agar semua pedagang Kaki Lima tersebut telah tertib dan tidak menjajakan dagangannya di bangu jalan lagi. Apabila tidak diindahkan, maka dirinya akan menyerati Satpo PP untuk lakukan tindakan nyata. Tidak hanya itu saja, keberadaan kafe remang-remang yang berada di pasar bawah juga diminta untuk tidak mengundang hal-hal negatif. Kami ingin semacam penguatan ijakan, karena ini adalah di dalam wilayah sejajah Kecamatan Selangor, Sesatipuran Pasar, untuk menata dan menertikan pedagang yang sepanjang lintas Sumatera, dan termasuk yang di samping rumah dinasum lagi. Harapan kami melakukan secara persuasif, melakukan secara humanis, berdekatan-berdekatan dengan para pedagang. Kalau ini misalnya tidak diindahkan, kami tetap berkoordinasi dengan pihak dinas yang terkait. Ya tentu pemerintah Kecamatan sifatnya koordinasi. Itu sebenarnya pedagang sangat respon hal ini. Tinggal sentuhan kita. Sementara Saipul Hanafi, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Sarulangun mengatakan, siap menjalankan instruksi yang diberikan pemerintah, agar PKL tidak berdagang di bahu jalan dan mengganggu ketentraman pengguna jalan. Tidak ada lagi kalau saya pikir ya, tidak memang. Artinya kita siap menertibkan. Sangat siap. Siap ya, dan mengikuti instruksi dari pemerintah. Selamat Riyadi, JAK TV, Melaporkan.